Intro Bapak Ibu sedulur-sedulurku KB Sudah 17 bulan kita bertarung habis-habisan melawan pandemi Jika Bapak Ibu menyimak laporan perkembangan kasusnya Ya Allah, Panjenengan pasti ngelus dodo Sedih karena angkanya terus melonjak Apalagi setelah COVID varian Delta menyerang negara kita Setiap hari ribuan bahkan puluhan ribu saudara kita tertular Dan tak sedikit dari mereka yang kemudian meninggal Sekarang ini sepertinya kita semua jadi gampang sakit Ini membuat kita mudah cemas dan khawatir Kita sama-sama merasakan sulitnya mendapatkan ruang hidup yang aman dan nyaman Bapak Ibu harus kita akui Pandemi Corona ini telah mengubah banyak tatanan hidup kita Ini sudah seperti perang Bahkan lebih sadis lagi Ini perang tanpa aturan Bayangkan jika dalam perang ada gencatan senjata Ada larangan membunuh anak-anak ataupun warga sipil Tapi Corona virus ini menyerang siapapun dimanapun dan sama sekali tak mengenal jeda Karena kesadisan ini Bapak Ibu sampai Presiden Uganda Yoweri Museveni menyebut Corona ini adalah pasukan tempur yang sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan Mereka bertempur bukan untuk memperebutkan harta, tahta, ataupun wilayah Tapi satu tujuannya, satu agendanya, yaitu kematian kita Tapi Bapak Ibu, sebagaimana pernah dikatakan Sunsu, dia adalah ahli strategi perang Tiongkok Sekejam dan sekuat apapun musuhmu Dia tetap bisa dikalahkan Sekali lagi, tetap bisa dikalahkan Caranya, kenali dirimu dan kenali musuhmu Nah, panjenengan semua pasti sudah perso Sudah paham betul bahwa Corona akan melemah jika kita disiplin dalam memahami protokol kesehatan Protokol kesehatan ini adalah benteng pertahanan Pakai maskermu, maka Corona tidak akan menyerangmu Jaga jarakmu, maka Corona akan menjauhimu Cuci tanganmu, maka Corona akan mati disitu Dan jika Corona punya ribuan jalan untuk menyerang Kita juga punya ribuan pasukan untuk menghadang Apa itu? Vaksin Tapi nginiku Bapak Ibu, kita harus ikhtiar Kutuan nilan gelem rekoso Sidi Kita harus disiplin dan sabar Jangan sampai cuma disuruh pakai masker, langsung belayer Diminta jaga jarak, langsung bentak Disuruh di rumah saja, tidak terima Padahal Bapak Ibu, dalam situasi peperangan Perang dengan persenjataan, tidak dimintapun Tidak disuruh pun, kita pasti akan gage-gage menyelamatkan diri Buru-buru bersembunyi agar aman dan tidak terkena tembakan Kalau perlu kita punya tempat persembunyian Kita akan masuk ke sana, tak peduli harta Yang penting nyawa Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang pemerintah menerapkan PPKM darurat Itu adalah bagian dari ikhtiar untuk menciptakan benteng besar dan kuat Agar semakin banyak dulur kita yang terselamatkan PPKM ini bukan untuk memberatkan Apalagi menyusahkan panjenengan Mboten Kalau pendapatan panjenengan jadi berkurang Atau pekerjaan panjenengan jadi abot Karena PPKM ini Pulau nyewon panjenengan yang ikhlas Yang namanya ikhtiar Apalagi ini berjuang untuk melawan pageblok Pasti ada risiko Ini semua kan demi keselamatan kita Keselamatan keluarga kita Saudara-saudara kita Teman-teman kita semuanya Juga tetangga kita Apalagi ini Bapak Ibu Saya tidak bermaksud ngajari Tidak bermaksud guru ini Yang panjen tiba bangsa ini Lelakon rekoso Yang kudu awa edewi lakoni Ngempun Ayo awa edewi hadapi Kalau memang tiba saatnya kita menghadapi suatu keselitian Ya sudah Harus kita hadapi bersama Yakin mawon Jika kita benar-benar disiplin Dan sabar mematuhi protokol kesehatan Tidak banyak bepergian Dan tidak saktena edewi Tidak semuanya sendiri Lelakon rekoso ini Orang bakal suwi Kesulitan ini tidak akan berlangsung lama Dan pandemi bisa kita atasi Saya percaya Bapak Ibu Bapak Ibu sakit Ngegemi Pau geraniku Ikhtiar niku Dadi sarano Sumelehe awa edewi Marang gusti Sumeleh niku Mbotenamung pasrah Mbotenamung bedungo Tapi kudu Ono keringet Singtumetes ing bumi Kersani sakit Dadi saksi Yang awa edewi Ikiwis kanti temen Pengen selamat Saking pandemi Saya ingat Pesan dari Ibu saya Ketika saya merasa putus asa Dan meriat berhenti kuliah Karena tidak ada biaya Iki laku Seng panjang kudu Mbok lakoni Ocong lukro Tetepo ikhtiar Lansu meleh Marang gusti Saya tahu Apa yang saya alami Ketika itu Tidak seberat Yang kita hadapi sekarang Kondisi juga berbeda Tapi Peweling Ocong lukro Yang beliau Wajangkan itu Selalu membuat saya Kumregah Ketika menghadapi Kondisi sesulit Dan serumit apapun Karena kita Isindui gusti Gusti Allah Makanya Bapak Ibu Sudur-sudur ku kabe Kulonyuun Tulung Sepidak malih tulung Ampun nyerah Keselorapopo Sambat Mboten masalah Neng awa edewi Kudu obah Karena Ada teman yang harus Kita amankan Ada keluarga Yang harus kita jaga Agar tidak Jadi korban Korona Senajan Senajan awa edewi Mungsak dermo Senajan Mubah Musi Donyo Iki Ono Engersani Gusti Pengeran Yang awa edewi Terus Ikhtiar Dan berdoa Insya Allah Apa yang jadi pengharapan Bakal kesampaian Apa panjenengan Tidak pengen Seperti warga Beberapa negara Yang sudah melunggarkan Protokol kesehatan Apa panjenengan Tidak pengen Bisa kembali Nonton Sepak bola Di stadion Apa panjenengan Tidak pengen Bisa bebas Bekerja Bebas Bepergian Bebas Jajan Dan ngumpul Bareng teman-teman Pasti pengen Saya pengen Semua juga Pengen Seperti itu Tapi sekarang Belum saatnya Kita mesti sabar dulu Ada tugas Yang harus kita Selesaikan Terlebih dulu Yaitu Bersama-sama Melawan Dan mengalahkan Corona Apakah Corona Bisa Dikalahkan Bisa Sangat bisa Asalkan Kita bergerak Bersama-sama Awai Dewi Kudus saling Nguat ke Ojo Sampai Loyo Ojo Sampai Ngelukru Apalagi Bapak Ibu Bangsa Kita ini Kan sejak dulu Telah ngugemi Apa itu Gotong Royong Nah Inilah saat Yang paling tepat Untuk membuktikan Kekuatan Bahwa Sebesar Apapun Masalah Yang kita hadapi Pasti Mampu kita Atasi Jika kita Bergerak Bersama Contohnya Sederhana Kalau di Jawa Tengah Ada gerakan Jogo Tonggo Gerakan saling Membantu Saling Mengamankan Dan saling Menyelamatkan Di masa Pandemi Membantu Menyuplai Makanan Kalau ada Tetangga yang Positif Saling Eling Langiling Agar Semua patuh Protokol Kesehatan Nah Contoh lain Gotong Royong Yang bisa kita Lakukan dengan mudah Saat ini adalah Membeli Di warung Tetangga Karena Kondisinya Seperti ini Ya ayo Ngelarisi Dagangannya Tonggo Di Ben KP Tetap Ayem Melantan Term Nonton Bapak Ibu Sedulur-sedulurku KP Kulah pesen Terus Jaga Kewarasan Panjenengan Nonton Terus Terima kasih.